Asal saja kamu panggil aku bapak, maka kamu aku panggil mama, jujur saja aku sangat mencintaimu dan menyayangimu, seperti kamu juga sangat menyayangi bapak, biarlah sementara melalui whatsapp ini kita saling berkasih sayang tapi mesra Siang itu, Rabu 24 Oktober 2016, mungkin saat yang bahagia bagi papa berapta dan mama Tina, rasa cinta mereka tumbuh melalui jejaring sosial whatsapp mengalir begitu saja Meskipun rasa itu timbul dari mendengar bisikan suara mesra memangkitkan libido, dan saling tukar kirim foto tak senono Meskipun umur sudah memasuki 63 tahun dan mempunyai dua istri, namun bujuk rayuan maut mas perapta mampu mengguncang jiwa perkawinan suci mama yang telah memiliki suami Cinta buta puberitas taraf lanjut melululantahkan tahta suci perkawinan dua gaik yang hanyut gasmaran, yang berlandaskan sahadat dan kitab suci itu Dari sinilah pengkhianatan kesucian cinta dan persinahan kering itu bermula Hari itu, grup whatsapp Tadabur yang dibuat mantan alumni kampus lagi ramainya membahas soal keagamaan Mulai dari soal etis hingga masalah non-etis dalam keagamaan Akibatnya, hampir setiap detik handphone tak sunyi dari suara memanggil Ternyata kali ini bukan panggilan grup, namun seseorang dari anggota grup menghubungi mama Tina Mas perapta, seorang lelaki berumur lanjut yang mengaku baru berumur 63 tahun ingin perkenalan lebih dekat Assalamualaikum di Tina, apa kabar? Aku mas perapta yang sering komen di grup Tadabur Tegur mas perapta meminta perkenalan Perkenalan disambut Tina dengan suka cita Waalaikumsalam mas perapta Aku suka beberapa komen mas di grup Sangat menyentuh hati Balas Tina Perjagaban terus berlanjut hingga saling kontak suara Dari jalur pribadi inilah perjagaban dan curahan hati berlanjut Sehingga rahasia keluarga masing-masing diceritakan Berawal dari cerita agamis hingga melenceng ke aib keluarga masing-masing terkuak Meskipun perkenalan singkat ini hanya melalui gambar dan suara saja Aku kalau di keluarga dibanggil api Kalau adik dibanggil apa? Tanya mas perapta Mau tahu? Apa mau tahu banget nih? Hehehe Kalau aku dibanggil mama Emang kenapa? Tanya Tina Hehehe Masa kita sudah banyak bercerita Tidak tahu panggilan masing-masing Terus terang aku mau adik panggil aku papa Dan aku panggil mama Papa merasa cocok dengan mama Dan sayang Cinta benar sama mama Kayaknya kalau semenit saja Nggak ngontak Atau suara mendengar suara mama Papa merasa nggak bisa tenang Malah nggak bisa tidur mam Rayu mas perapta Rayuan mas perapta Gayung bersambut Tina yang sudah kepincut Langsung menerima tawaran cinta Yang diawali dari kesalutan Tina Terhadap Cerita keilmuan agama Yang dilontarkan mas perapta Selama di grup tadapur Whatsapp Termasuk beberapa Cerita kehidupan pribadinya Lupalah mereka dengan larangan agama Yang menyebutkan Janganlah engkau Degati Sina Sesungguhnya Sina itu Adalah perbuatan keci Sahwat Awal bulan November 2016 Rasa cinta dan sahwat Kedua insan berselingkuh ini Kian tak terbendung lagi Perselingkuhan Yang notabene pengkhianatan cinta Terus menggila Bahkan sudah keluar Dari jalur kewajaran Yang katanya sebagai Insan beragama Malam itu Saat suami Tina Sedang tidak ada di rumah Mas perapta Usai yang sebelumnya Sudah diberitahu Tentang situasi rumah Dalam posisi aman Di telepon Tina Assalamualaikum Bapak jangan terlalu Bapak jangan terlalu capek Katanya kemarin Kondisi bapak lagi Belum sehat Banget Mama kuatir loh Kalau nanti bapak Kenapa-napa Kata Tina Seperti layaknya Bicara dengan suami sahnya Terima kasih mama Terima kasih mama Bapak kuat kok Asal selalu bersama mama Mama Kirim dong fotonya mama Pinta mas perapta Membujuk Saling cerita mesra Kelu gesah Hingga menyerepat Ke soal Yang memangkitkan Sahwat pun Terus terjadi Ilustrasi Imaginer Terbetik Sahwat Keduanya Nampak Kian memuncak Tak terkendali Bisikan Syaitan pun Terus Mempengaruhi Hati Dan pikiran Kedua Insan Yang notabene Sama-sama Telah diikat Kesucian Pergawinan Lupa Daratan Tina Yang usianya Mendekati Umur 45 tahun Ini Tampak Lupa Daratan Permintaan Mas perapta Untuk Ria pun Disanggupi Tina Tentunya Ini memicu Detak jantung Mereka Kian kencang Saling Tukar foto Hingga video Diri terus Pun Terjadi Sudah Gelap Mata Lupa Diri Tina Juga Sempat Menceritakan Latar Belakang Keluarga Besarnya Hingga Mengirimkan Biografi Kedua Arantuanya Kepada Mas perapta Yang Belum Dikenalnya Terbuai Akan Cinta Buta Hingga Akhirnya Tina Berkeinginan Menjadi Istri Berikutnya Mas perapta Usai Mendengar Kiriman Suara Mas perapta Yang sedang Menyebut Nama Tina Hingga Usai Mas perapta Dibalas Dengan Video Tina Jatuh Jatuh Juga Kata Pepata Sepandai Pandainya Dupai Melompat Adakalanya Jatuh Juga Sepandai Pandainya Menyimpan Bangkai Akan Tercium Juga Akhirnya Perselingkuhan Kedua Mereka Terkuat Entah Mengapa Suami Tina Kala itu Pulang Sesaat Ke rumah Dilihatnya Kondisi rumah Bak kapal Pecah Piring Bertumpuk Cucian pun Belum Dicuci Hingga Menggunung Dilihatnya Hapi Tina Lagi Duduk Mesem Mesem Sembari Memegang Hapi Tina Sempat Ditegur Sang Suami Namun Suara Tina Malah Menjawab Lebih Keras Dari Suaminya Bernada Marah Apa Gak Usah Negur Aku Gak Usah Ngatur Ngatur Aku Aku Mau Senang Senang Kurang Senang Kita Cerai Bentak Tina Awalnya Suaminya Terpancing Amarah Untuk Sempat Menahan Diri Dan Tampak Mengelus Dada Sembari Memohon Ampun Pada Tuhan Bergegas Mengambil Jaket Dan Kunci Motor Ia Segera Mau Berangkat Kerja Namun Baru Beberapa Keluar Rumah Ayunan Langkahnya Berhenti Melihat Anak-anak Yang Tak Terurus Saat Azan Mahri Berkumandang Mereka Masih Berkeliaran Di Luar Rumah Sudah Makan Kamu Nak Belum Jajan Juga Belum Dari Pagi He Kata Anak-anaknya Menjawab Kompak Dadah Suami Tina Serasa Dihantam Tombak Tumpul Hingga Menusuk Kelupuk Hatinya Yang Paling Terdalam Tapi Dirinya Tak dapat Berbuat Banyak Karena Disakunya Hanya Ada Uang Seratus Ribu Rupiah Itu Pun Mungkin Tak Laku Karena Ada Sobegan Di Pinggirnya Tanpa Banyak Mikir Segera Ia Mendekati Sepeda Moternya Untuk Mencarikan Anaknya Makanan Bagaimanapun Caranya Belum Lagi Kontak Motor Dinyalakan Suami Tina Teringat Penahnya Tertinggal Di Atas Meja Tengah Rumah Baru Akan Masuk Rumah Terdengar Cekikikan Tina Dari Dalam Kamar Penasaran Sang Suami Mengendap Tegak Jendela Dan Tampak Jelas Tina Sedang Whatsappan Dengan Seseorang Lelaki Dengan Kalimat Sayang Sayangan Dan Cinta Cintaan Terasa Kelam Dunia Ini Berlari Suaminya Sembari Menendang Pintu Kamar Dan Merebut HP Android Milik Tina Tina Pun Kaget Dan Pujat Meskipun Ia Sempat Mengunci HP nya Kurang Ajar Kamu Begitu Ya Selama Aku Tidak Ada Di Rumah Berangsang Suami Jangan Jangan Salah Paham Kamu Itu Baca Sebegal Kalimatnya Aja Gilah Tinah Memela Diri Dan Bersih Geras Tidak Berselingkuh Pertengkaran Hebat pun Terjadi Kalimat Meminta Dijeraikan Beberapa Kali Dilontarkan Meskipun Kitab Suci Di Kebalanya Ia Tak peduli Tetap Tak Mengakui Kalau Dirinya Berselingkuh Akhirnya Bantahan Tinah Tertolak Setelah Di dalam Memori Telepon Terkuak Kalau Dirinya Dengan Lelaki Gaik Itu Sempat Bertukar Foto Dan Video Ria Daraian Air Mata Tinah Membasai Bibinya Hingga Lehernya Akhirnya Tinah Mengaku Telah Melakukan Pengkhianatan Cinta Suci Zinah Kering Memang Dilakukannya Itu Pun Diakuinya Dilakukan Di luar Kesadaran Dan Nalarnya Itu Pun Atas Pujukan Lelaki Gaik Yang Dikenalnya Di Whatsapp Itu Dengan Gaya Seorang Berilmu Agama Yang Fasi Ujung Ujung Mengajak Berfantasi Ria Lelaki Gaik Berbegal Habitina Ditemukanlah Nomor Lelaki Gaik Yang Mengaku Tinggal Di Jawa Barat Bernama Prapta Lelaki Gaik Itu Kaget Dan Sempat Mengelak Setelah Setelah Tahu Apa Yang Menelpon Itu Suami Selingkuhannya Anda Ini Gimana Masa Sudah Tua Masih Juga Berkelakuan Jorok Begitu Tegur Suami Tina Tenang Sembari Ceritakan Soal Video Dan Foto Yang Tersimpan Agak Gugup Lelaki Gaik Itu Iya Pak Saya Juga Hilaf Tapi Bukan Saya Yang Mengajak Lebih Dulu Melainkan Istri Bapak Ah Telepon Dimatikan Mas Prapta Tina Yang Kala Itu Berada Didekat Suaminya Naik Bitam Ia Memantah Kalau Dirinya Yang Mengajak Lebih Dulu Namun Hapi Pun Keburu Ditutup Oleh Lelaki Gaik Itu Derai Tangis Pun Di Penghujung Bulan Desember Itu Banyak Membawa Perubahan Jiwa Termasuk Sikap Traumatik Pasangan Permintaan Maaf Pun Diterima Suaminya Dan Tau Petnasua Pun Dikelar Namun Malam Itu Sang Suami Mencoba Tenang Dan Flashback Dua Bulan Belakangan Ini Ada Keanehan Dari Kejadian Yang Diderah Istrinya Sihir Ya Sihir Melalui Telepon Selular Pikir Suaminya Ternyata Benar Dugaan Itu Banyak Yang Terpedaya Dengan Modus Semacam Itu Semuanya Berawal Dari Keluguan Dan Kebodohan Yang Akhirnya Berjurhat Soal Yang Harusnya Tak Perlu Diceritakan Kini Nasi Sudah Jadi Bubur Bubur Sudah Mulai Agak Basih Semuanya Kini Harus Dimulai Dari Awal Dengan Berhati Hati Meskipun Begas Sakitnya Itu Disini Akan Terus Memegas Mengujam Kedalam Hati Sandubari Sebai Doa Mereka Berdua Semoga Apa Yang Terjadi Tidak Ada Pengaruhnya Pada Keturunan Mereka Ikan Itu Busuk Dari Kepala Bukan Dari Ekor Kepala 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 Kepala